Hai aku baru pulang pergi sekarang aku mau kembali ke settingan pabrik kita bakalan get an ready with me bersama-sama sama lepas dulu sebelah keduniawian ini tipik dulu rambutnya soalnya gerah aku mau remove eyelash extension yang penyala ini removernya dari M-Line Diary yang satu set sama lemnya pakenya kayak pake mascara jangan pake maskawin pakein yang banyak aja sebenernya aku tadinya mau pake ini beberapa hari ke depan tapi tadi aku melakukan kesalahan pakenya jadi ada bagian yang miring ini tuh bikin rasanya ganjel gitu di bulu mata aku ngerti kan kayak perasaan yang tidak bisa dijelaskan kalau pasangan kalian selingkuh gitu ada feeling-feeling yang mengganjal kita pakai yang banyak dulu removernya dari atas dan dari bawah habis itu kita wipe sambil tarik pelan-pelan pakai pisu pelan-pelan supaya bulu matanya enggak kaya ucil alias botak kalau susah tambahin lagi aja removernya copot biasanya satu mata aku pakai 3-4 cluster tergantung mode ini kayaknya masih ada ya masih ada gak sih habis kayaknya udah habis di kanan 3 di kiri 3 penyawa mata naturalku aku lupa nggak pakai lampu kita nyalain sekarang habis itu pakai micellar water pakai thinner bisa lebih cepat tapi aku nggak rekomenin pelan-pelan karena aku pakai vitacid pakai tretinoin teri kalau kegesek-gesek akan kita hempas segala pedempulan dangdut ini selesai menyala naturalku abis ini aku mau cuci muka dan skin care-an jadi jangan penamana udah selesai cuci muka sekarang aku mau skin care-an as usual skin care-nya minimalis aja pertama pakai moisturizer dari Serafe tapi make sure semua bagian kena ya nih seperti biasa aku merah-merah habis bersihin muka it's okay nanti hilang kita ratain supaya kelembapan itu menjadi nyata adanya jangan lupa kasih leher juga udah selanjutnya pakai niasef supaya percerahan itu semakin menyala ambil se-piece eyes amount aja diratain ke seluruh wajah terus sebelum ke step terakhir aku mau pakai serem bulu mata dulu sambil nunggu niasef-nya meresap ke kulit aku serem bulu mata dari lash boss ini yang untuk mata sensitif oke di alis juga supaya dengan atau tanpa make up segala per alis dan bulu mata ini tetap menggelegan udah sekarang tinggal nunggu si niasef-nya bener-bener meresap step terakhir di per skin care-an perwajahan ini adalah tretinoin ini juga resep dokter ya jangan resepnya divina hermawan ambil se-piece size lagi segini terus biasanya aku katain di tangan sini dulu baru dibaurin di muka dengan menghindari daerah mata dan juga samping-samping hidung dan samping bibir ini adalah salah satu skincare terakhir dan aku pakai supaya sampai tua nanti kulitnya tetap gebiak selesai singkat sekali bukan skincare aku sekarang aku mau pakai lip balm tinggal pakai bonnet abis itu bobo bye